Intro Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius Saudara terkasih Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berkesan dengan sungguh kepadamu Demi pernyataannya dan demi kerajaannya Wartakanlah sabda Allah Siap sedialah selalu Baik atau tidak waktunya Nyatakanlah yang salah Segur dan nasihatilah dengan Segala sabaran dan pengajaran Sebab akan datang waktunya Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi akan mengumpulkan guru-guru Menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan Dan membuka bagi domi Tetapi engkau Kuasailah dirimu dalam segala hal Sabarlah dalam penderitaan Lakukanlah pekerjaanku Kuantai injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Mengenai aku Darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan Dan saat kematianku sudah mendekat Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik Mencapai garis akhir dan memelihara iman Ini tersedia bagiku makhota kebenaran Yang akan dikaruniakan kepadaku Padang hari raya oleh Tuhan Hakim yang adil Bukan hanya kepadaku Tetapi juga kepada semua orang Yang merindukan kedatangannya Demikianlah sabda Tuhan Syukur Tuhan Refren Mas Murtanggapan Mulutku akan menceritakan keselamatan Yang datang darimu ya Tuhan Mulutku akan menceritakan keselamatan Yang datang darimu ya Tuhan Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu Sepanjang hari penuh penghormatan kepadamu Janganlah membuang aku pada masa tuaku Janganlah meninggalkan aku Apabila kekuatanku habis Mulutku akan menceritakan keselamatan Yang datang darimu ya Tuhan Tetapi aku senantiasa mau berharap kepadamu Dan menambah puji-pujian bagimu Mulutku akan menceritakan keadilanmu Dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan Yang datang darimu Mulutku akan menceritakan keselamatan Yang datang darimu ya Tuhan Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah Hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja Ya Allah Engkau telah mengajar aku sejak kecilku Dan sampai sekarang Aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib Mulutku akan menceritakan keselamatan Yang datang darimu ya Tuhan Aku pun mau menyanyikan syukur Dengan menggambus Atas kesetiaanmu ya Allah Menyanyikan masmur bagimu dengan kecapi Ya yang kudus Israel Mulutku akan menceritakan Keselamatan yang datang darimu ya Tuhan Baik pengantar Injil Alleluia 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 Berbahagialah yang bersemangat miskin Sebab bagi mereka lah kerajaan Allah Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan sertamu dan sertamu juga Jilai Yesus Kristus menurut Tante Markos Ibu ya Tuhan Pada satu hari Yesus dalam pengajarannya berkata Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang Dan suka menerima penghormatan di pasar Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan Dalam rumah ibadat Dan tempat terhormat dalam perjamuan Mereka mencaplok rumah janda-janda Sambil mengelakui orang dengan doa panjang-panjang Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat Pada kali lain, sambil duduk Berhadapan dengan peti persembahan Yesus memperhatikan Bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar Lalu datanglah orang janda miskin Ia memasukkan dua peser Yaitu satu duit Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak Daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya Semua yang ada padanya Yaitu seluruh nafkanya Demikianlah tinjil Tuhan Terumulah Kristus Mbak Boskop, Pemraga, Saudara-saudara yang terkasih Dalam pembitaan Yesus Kristus Sikap janda miskin tadi dipuji oleh Yesus Karena ia mampu memberikan dari kekurangannya Memberi dari kelebihan untuk suatu jendakan yang mudah Memberi dari kekurangan Setelah sangat sulit Penuh perjuangan Bukan saja dalam hal Tual kuang Hal yang kurang Dan kita bersahat memberi Tapi juga Dalam hal pemikiran Dalam hal tenaga Dalam hal waktu Mungkin ada hal-hal yang masih kurang Dalam diri kita Tetap kita bisa mempersembahkan Pada sama Persembahkan kepada Tuhan Pastilah Itu bagian dari Pengorbanan yang berusaha dilakukan Dalam masa Pandemi COVID-19 ini Ada yang posting Tentang bagaimana mereka buat kue Ada satu ibu yang Belajar buat cucu Lalu dia posting Ada yang Mengenjati Ini Tujur atau On the on the TV Jadi model tidak stabil Tidak baik Tetapi setelah cek ternyata Suami dan anak-anaknya makan dengan semangat Jangan tenang hati Mereka puji Mami hebat Karena Pekerjaan dari ibu ini Sudah saat di kantor Jangan Masuk dapur Tetapi dalam Buatan ini Dia bersah Buat kue Buat cucu Untuk Anggota keluarganya Walaupun Kurang model Tidak baik Tetapi Ada pujian Itu juga bagian bagaimana Kekurangan Keterampilan Mau ada persembahkan Pasti Mendapatkan pujian Begitu juga dalam konteks karya perutusan Terima pujus juga Mengengkapkan kepada kita Bidang-bidang pelayanan Diberikan kepada kita Terima dari kemampuan kita Mungkin kita tidak mampu Ada kelemahan-kelemahan Terima pujus mengatakan Yang penting Punya hati Mau kerja Mau laksanakan Apa yang kurang dari kita Setelah kita berusaha Untuk melaksanakan tugas pelayanan yang diberikan Pasti itu bagian dan pengorbanan yang kita buat Dan pasti juga Berkenan Kepada Tuhan Dan pasti juga Seperti sama Mari kita berdoa Supaya dalam kehidupan kita Kita selalu berupaya Mempersembahkan Bahkan dari kekurangan-kekurangan kita Itu bagian dan pengorbanan Yang sungguh berkenan Kepada Tuhan Semoga demikian Amin Selamat menikmati